Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala mahlabota rahmatan lilalamin Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbih Wa mantabiakum dihsanin la yudin amma ba'd Kemudian berkata penulisya rahimahullah ta'ala Babu Salatil I'dain Bab Salat Dua I'd Ya Salat I'dain Al I'dain Al I'd yaitu bermakna sesuatu yang berulang dikatakan id sebab dia terus berulang dia terus berulang dan bukan makna id dia kembali berubah menjadi berulang kembali seperti ketika dilahirkan oleh ibunya ini walaupun ditunjukkan oleh sebagian hadith ada sebagian ulama yang menguatkannya dan sebagian yang melemahkannya tapi itu bukan asal makna id secara bahasa jadi bahasa id secara bahasa dia disebut id karena dia berulang dan yang dimaksud dengan dua id disini adalah idul fitri dan idul abha id al fitri id karena berbuka al fitra artinya apa? berbuka id karena berbuka bukan id kembali kepada fitrah dan idul abha adalah adalah fit karena ia menyembeli apa? obhiyah baik di pembahasan beliau disini urayan beliau di bab solatil id ya ada tujuh pembahasan yang kita garisbawahi dari ucapan asyokani rahimahullah yang pertama tentang hukum solatid ya tentang hukum solatid asyokani disini tidak menjelaskan langsung beliau terangkan solat itu solatid itu berapa? dua rakaat solatid dua rakaat dan para ulama berbeda mendapat tentang hukum solatid ya tentang hukum solatid apakah dia sunnah muakkadah sebagaimana pendapat kebanyakan atau dia adalah wajib ya bagi siapa yang punya kemampuan dan yang benarnya bahwa solatid ini ini dari perkara yang apa namanya tidak turun dari derajat wajib sebab nabi s.a.w. dalam hadith ruwet bukhari dan muslim memerintah agar supaya pada solatid dan idul fitri dan idul abha muluarkan al-awatiq dan muluarkan al-huyab dan dawati al-khudur ya para perempuan dikeluarkan sampai perempuan yang khayit pun dikeluarkan dan perempuan yang dipingit juga dikeluarkan untuk solatid ada perempuan khayit dia menjauhi tempat solat menjauhi tempat solat ya agar supaya mereka menyaksikan kebaikan dan ini kalau menunjukkan akan sesuatu ini menunjukkan akan apa pentingnya dan solatid ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah tidak pernah ditinggalkan oleh Abu Bakr oleh Umar oleh Uthman oleh Ali bin Abi Talib maka ini menunjukkan ya dan lebih menguatkan pendapat akan wajibnya solatid tersebut baik yang kedua jumlah rakaat solatid asyaukani berkata hiya rakaatan dia dua rakaat dan ini menurut kesepakatan ya bahwa solatid itu jumlahnya dua rakaat ya dan dua rakaat ini diterangkan dalam sejumlah hadith insyaallah akan kita baca sebagian dari hadithnya fil ula sab'u takbiratin qabal al-kira'ah ya diterangkan disini bagaimana kifiyat solatnya ini pembahasan yang ketiga kifiyat solatid jadi solatid itu sama dengan solat yang lainnya tapi dia ada perbedaan di dalam apa di dalam masalah takbirnya di rakaat pertama sab'u takbirat qabal al-kira'ah ada tujuh takbir sebelum membaca wafi saniyah dan di yang kedua khonsun qadalik ada lima takbir juga sebelum membaca ya disini imam ushaqqani menyebutkan tujuh takbir takbir apa yang tujuh ini apakah sudah masuk takbir nabi bertakbir di'id dua belas kali takbir tujuh di rakaat pertama dan lima di rakaat terakhir ini satu riwayat dan dari hadith amr bin auf nabi bertakbir di'id di rakaat pertama tujuh sebelum membaca dan lima sebelum membaca di rakaat kedua dan tirmi diberkata ini hadith yang paling bagus di dalam bab ya hadith-hadith tentang masalah takbir ini pada sebagainya ada kelemahan namun riwayat-riwayat ini ini tidak akan membuat ragu seorang yang mengerti ilmu hadith bahwa riwayat itu adalah riwayat yang kuat riwayat yang diterima dan syah dari nabi s.a.w. karena banyaknya riwayat-riwayat tersebut iya dan penyebutan tentang takbir tujuh kali disini ini tidak menunjukkan bahwa takbir ratul ikhram tidak dibaca jadi tujuh kali takbir ini selain daripada apa selain daripada takbir ratul ikhram dan lima kali takbir dirakat yang kedua selain dari takbir apa takbir perpindahan oke ya demikian jadi ini saja yang disebut tidak ada perbedaan dalam yang lainnya walaupun sebenarnya ada dalam masalah istifta apakah ada istifta atau tidak ini silam pendapat di kalangan para ulama dan yang benarnya di sholat iid tidak ada istifta di benar-benarnya sholat iid tidak ada apa tidak ada doa istifta kemudian antara takbir-takbir ini apakah ada bacaan khusus jawabannya tidak ada hadith yang syah yang menunjukkan ada bacaan khusus asalnya tidak ada bacaan ya tapi seorang imam itu melihat keadaan makmum jangan dia takbir terlalu cepat sehingga makmumnya tidak bisa tidak bisa mengikuti dia bertakbir Allah Akbar dia diam sejenak menunggu para makmumnya takbir ya tidak ada memang yang dibaca menurut pendapat yang terkuat ya tapi dia melihat keadaan apa keadaan makmumnya baik kemudian kedua tentang khutba'id kata syaukanya dan dia berkhutbah setelahnya ya khutba'id ini ini dari perungkat sholat iid dia bukan dari hal yang wajib namun tidak sepantasnya seorang yang hadir sholat iid meninggalkan khutbah kenapa sebab ini pertemuan antara sama kaum muslimin punya maksud-maksud yang sangat penting di dalam syariat ya karena itulah di khutbah ini disampaikan oleh Nabi SAW ya wasiat-wasiat yang sangat mendalam untuk kaum muslimin dan kaum muslimat ya karena itu tidak pantas khutbah ditinggalkan dan khutbah ini adalah hal yang disyariatkan di dalam pelaksanaan khutbah ini ada sebagian ada beberapa pembahasan bagaimana kefiatnya bentuknya apakah harus dimulai dengan takbir kemudian apakah diselingi dengan takbir diselah-selah khutbah yang benarnya tidak ada dalil memulai dengan takbir atau diselah-selangi dengan takbir ya tapi sebagaimana yang telah saya terangkan bahwa kadang kita memperhatikan keadaan dan pendapat yang tersebar di tengah masyarakat ini kadang pada sebagian khutbah dia kadang melakukan hal tersebut jelas ya untuk di keadaan kebanyakan masyarakat secara umumnya memang seperti itu keadaannya dan ini kalau ingin merubah hendaknya dijelaskan sedikit demi sedikit dan dipahamkan dipahamkan ya agar supaya apa namanya sunnah itu diterima sebagaimana mestinya kemudian kata beliau ini pembahasan yang kelima tentang sunnah-sunnah kata beliau wa yistahabbu tajammul wal khuruju ila kharijil baladi wa mukhalafatu at-tariq ya wa mukhalafatu at-tariq nah jadi solat dulu kemudian khutbah ya solat dulu kemudian khutbah itu yang dilakukan oleh nabi dilakukan oleh abu bakar dilakukan oleh umar sebagaimana dalam riwayat bukhari dalam muslim nah kemudian kata beliau wa yistahabbu tajammul disunnahkan untuk berindah-indah ya silahkan dia keluar pakai baju yang baru ya baju yang khusus dia pakai untuk acara hari raya kemudian dengan pakaian yang indah sendal yang indah ya tidak ada masalah sebab ini dilakukan oleh nabi salallahu alaihi wasallam dan dilakukan oleh para sahabat umar bin khattab atau ibnu umar mengisahkan bahwa umar bin khattab pernah membeli sebuah kullah kullah itu pakaian luar dari istabrak dari sutra yang sangat halus apa sutra yang sangat berharga istabrak itu dia sutra tapi apa namanya dia kelihatannya lebih tebal lagi sutra yang tebal maka umar melihat ada hullah kemudian beliau beli di pasar kemudian dia bawakan untuk nabi maka umar berkata ya rasulullah ya rasulullah saya beli ini maka pakailah ini kamu berindah dengannya di hari eid dan ketika ada tamu maka nabi salallahu berkata ini adalah pakaian orang yang tidak ada bagiannya di akhirat jadi umar menugur bahwa pakaian sutra untuk laki-laki tidak boleh atau nabi menugur umar bahwa pakaian sutra untuk laki-laki tidak boleh tapi beliau tidak menyalahkan umar bahwa berpakaian indah untuk eid dan menyambut apa? menyambut tamu ini menunjukkan bahwa memang itu adalah hal yang disyariatkan hal yang disyariatkan iya kemudian kata beliau wal kuruju ila khariji al balad dan dia keluar kepada khariji al balad ke apa namanya keluar dari negerinya ini boleh saja dia menjauh cari tempat yang jauh iya sebagai tempat sholat disitu manusia semuanya berkumpul sebab ada dalam hadith ibn Umar dirayatkan oleh imam al-bukhari imam muslim bahwa nabi s.a.w. keluar ke musallah pada hari dan beliau membawa anazah membawa tongkat iya yang dibawa disimpan atau dibawa di depan beliau nah begitu sudah sampai ke tempat musallah ke tempat sholat maka ditancapkan tongkat itu memang juga kan dia di tempat lapan di luar dari apa namanya negerinya kalau memang tidak ada tempat lapan di dalam tapi kalau ada tempat lapan lapangan luas maka itulah asalnya sholat itu di lapangan dan nabi sholat di lapangan padahal beliau punya masjid nabawi dan masjid nabawi ini punya keutamaan sholat di atas masjid masjid yang lainnya tapi bersama dengan itu beliau sholat di mana di lapangan menunjukkan bahwa ini yang disunnahkan di dalam id dan syekh al-al-bani menulis satu buku khusus tentang sunnahnya sholat id itu di mana di masjolah dan ini dari hal yang hendaknya diperbaiki di tengah kaum muslimin kadang masjid kecil dipakai sholat id ini adalah hal yang keliru sholat id itu kalau sudah ada lapangan hendaknya dilakukan di mana di lapangan dan tempat-tempat yang manusia berkumpul disitu lebih banyak orang-orang yang berada di masjid hendaknya datang ke mana ya datang ke lapangan ya datang ke lapangan nah baik kemudian kata beliau wa muhalafat utarik dan diantara yang disunnahkan menyelisihi jalan ya maksudnya menyelisihi jalan kalau dia pergi dari sebuah jalan dia pulangnya dari jalan apa dari jalan lainnya ini berdasarkan hadith jabir riwayat al-bukhari dan juga datang dari hadith abu khurira riwayat muslim ya kena nabi sallallahu alaihi sallam aida kena yung wa'id khalafat utarik adalah nabi sallallahu alaihi sallam apabila hari eid beliau menyelisihi jalan menyelisihi jalan nah kemudian kata beliau wal-aklu qabla al-quruji fil fitri dunal abha dan makan disunnahkan makan sebelum keluar untuk solat eid untuk keluar untuk solat idul fitri ada pun idul abha tidak apa tidak makan sunnahnya ini penjelasan sunnah kalau mau keluar untuk solat eid sunnahnya apa dia makan dahulu ada pun kalau idul abha dia ketika keluar justru disunnahkan dia tidak makan nanti setelah pulang dia apa dia makan dan ini berdasarkan hadith bura'id yang diruidkan oleh ibn Majad Tirmiri Imam Ahmad dan selainnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi sallam beliau tidak pergi ke idul fitri sampai beliau makan dan beliau di idul abha beliau tidak makan sampai beliau kembali sampai beliau kembali dan di dalam hadith Abdullah ibn Busur riwayat Abu Dawud dan ibn Majad diterangkan bahwa atau bukan ini ya ada di riwayat yang lain ya baik tapi riwayat sebelumnya riwayat Anas bin Malik hadith Anas bin Malik riwayat Al-Bukhari Nabi sallallahu alaihi sallam tidak pergi solat idul fitri sampai beliau makan beberapa korma dan beliau makan kormanya ganjil ya yang sunnahnya makan korma tapi kalau dia ada makanan yang lain tidak ada masalah dia makan tidak ada masalah dia makan yang jelas yang dimaksudkan dia makan karena syariatnya idul fitri melambangkan apa berbuka maka dia makan sebelum dia ke lapangan kalau idul abha adalah menyembeli karena itu Nabi sallallahu alaihi sallam beliau berangkat ke lapangan dan beliau setelah pulang baru menyembeli sembelihannya kemudian beliau makan dari sembelian tersebut untuk menampilkan simbol-simbol Islam yang memang disyariatkan di hari itu yang disyariatkan di hari tersebut baik kemudian kata beliau wa waktuha sekarang penjelasan tentang waktunya ini pembahasan yang kelima waktu sholat id wa waktuha ba'dar tifa'i syamsi qadra rumhin ila zawal ya dan waktu sholat id ini setelah tingginya matahari setelah tingginya matahari sebatas satu rumuh sekadar satu rumuh satu rumuh ini satu tombak sampai azawal sampai tergelincirnya matahari jadi ini waktu pelaksanaan ketika matahari terbit setinggi satu tombak itu awal waktu pelaksanaan sholat id dan berakhir sampai waktu apa waktu zawal tergelincirnya matahari sampai waktu tergelincirnya matahari dan ini berdasarkan hadith Abdullah ibn Busur riwayat Abu Dawud dan ibn Majad ya dimana apa beliau keluar bersama manusia pada idul fitri atau idul abha maka beliau waktu itu mengingkari ya imamnya yang terlambat dan beliau berkata ya kata beliau ya kata beliau sungguhnya kami sudah selesai di masa nabi bersama nabi di saat yang seperti ini dan waktu itu ketiga tasbih ya ketiga tasbih inilah yang ditafsirkan disini oleh Syauh Kani apa matahari mulai tinggi setinggi satu tombak dan memang ada riwayat yang lain menjelaskan tentang kadar satu tombaknya sampai tergelincirnya matahari itu semuanya tercakup dalam kata kemudian kata beliau tidak ada adan di dalam id dan tidak ada qamat tidak ada adan dan qamat dalam solat id ini berdasarkan hadith Jabir bin Samura riwayat muslim saya solat bersama nabi salat id bukan sekali bukan pula dua kali dan solat id yang kami solati bersama nabi tidak ada adannya dan tidak ada apa tidak ada qamatnya tidak ada adan tidak ada qamat tidak ada mimbar yang dikeluarkan asalnya begitu nabi SAW berkhutbah nah jelas ya nanti kata apa namanya disyariatkan mimbar maka akan dikeluarkan oleh para sahabat ya kalau memang itu diperlukan supaya khotiknya dilihat maka itu juga alasan ada imansan nabi tapi nabi ketika tidak melakukannya makin menunjukkan bahwa itu adalah hal yang tidak disyariatkan ya nah dan khutbah sekarang ini alhamdulillah dimudahkan ya khutbah bisa didengarkan oleh seluruh yang hadir walaupun sangat banyak sekali laki-laki dan perempuan di masa nabi ketika nabi berkhutbah ya pernah suatu saat kaum perempuan tidak mendengar khutbah beliau maka beliau setelah itu memberikan khutbah khusus untuk kaum perempuan jadi khutbah khusus ini alasannya karena apa karena kaum perempuan tidak dengar ya karena itu ya untuk masa sekarang ini mikrofon sudah dicapai untuk semua yang hadir maka tidak ada keperluan untuk memberikan khutbah khusus untuk siapa untuk kaum perempuan kalau ingin diberikan nasihat khusus disampaikan di dalam khutbah disampaikan di dalam khutbah dan memang di Idul Fitri kendaknya nasihat-nasihat itu adalah nasihat yang terpilih dan nasihat yang disampaikan untuk seluruh lapisan ya untuk seluruh lapisan orang yang hadir disitu ya dan inilah yang disayangkan di acara-acara besar seperti Idul Fitri Idul Abha di hari Jumat ya justru khutbah khutbah yang disampaikan adalah khutbah yang kadang jauh dari keadaan kaum muslimin ya nah jauh dari keadaan kaum muslimin dan ini adalah hal yang kadang menyedihkan sehingga kadang kita lihat banyak dari kaum muslimin menghadiri Id-Id tersebut apakah Jumat maupun dua Id yang lainnya ya kadang tidak ada semangat mendengar khutbah juga ngantuk-ngantuk ya ada yang cerita dan seterusnya ya sebab kadang khutibnya sendiri yang ceritanya apa namanya ngelantur sana-sini ya jelas ya dan kadang tidak ada hubungannya dengan apa tidak ada hubungannya dengan khutbah apa tidak ada hubungannya dengan dikir ya padahal yang diinkah adalah dikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala maka ini perlu diperhatikan perlu diperhatikan ya kemudian baik selesai ya pembahasan tentang sholat al-Ihidain kemudian kata beliau babu sholat al-khawf bab tentang sholat al-khawf nah kata beliau kada sholaha rasulullah s.a.w. ala sifatin mukhtarifah rasulullah s.a.w. selama melakukannya ya selama melakukan sholat al-khawf ini di atas sifat-sifat yang mukhtarifah beranika ragam ya kulluha mujizi'ah semuanya boleh wa'idha sytadda al-khawfu wal-tahamal kital fallaha al-rajil wal-raqib apabila takutnya itu sangat sangat genting dan peperangan sangat dahsyat maka orang yang berjalan dan orang yang menunggang kuda dia tetap melakukan sholat ya walaupun tidak menghadap jiblat walaupun hanya sekedar isyarat sekedar isyarat baik ini ucapan asyokani dalam sholat al-khawf ada tiga pembahasan yang kita garisbawahi yang pertama tentang syariat sholat al-khawf ya sholat al-khawf ini sholat yang dilakukan karena khawf maka kata sholat al-khawf ini penyandaran sholat kepada sebabnya ya sholat disebabkan karena apa karena khawf ada takut ya apakah karena ada musuh di keadaan perang ataupun di keadaan yang lain ya misalnya seorang ya sholat dikhawatirkan ada banjir yang datang misalnya tidak ada masalah melakukan sholat khawf atau orang yang berada di tengah hutan ya khawatir ada binatang buas misalnya maka tidak ada masalah melakukan apa sholat al-khawf jadi jangan dianggap bahwa sholat al-khawf ini khusus di mana di perang saja perang salah satu dari keadaan khawf dalam keadaan yang apa mengkhawatirkan tapi keadaan mengkhawatirkan yang lainnya boleh melakukan apa sholat al-khawf jelas ya jadi ini tentang syariat sholat al-khawf dan syarat al-khawf ini disyariatkan ya pensyariatannya ada dalam al-Quran ada dalam al-Quran ya apa apabila engkau di tengah mereka dan kamu tegakkan pada mereka sholat maka anda hanya satu kelompok yang berdiri dan seterusnya dalam kelanjutan ayat yang menjelaskan tentang apa tentang sholat al-khawf maka ini dari ayat al-Quran yang menjelaskannya dan hadith Rasulullah s.a.w itu beraneka ragam hadith yang menjelaskan tentang keifiat sholat al-khawf beraneka ragam bentuknya beraneka ragam bentuknya maka inilah yang diterangkan disini oleh Syaukani dan ini pembahasan kita yang kedua bentuk-bentuk sholat al-khawf kata Imam Syaukani pada sallaha Rasulullah s.a.w Nabi s.a.w telah melakukan sholat al-khawf ada sifatin mukhtalifah di atas sifat keifiat yang beraneka ragam ya bentuknya beraneka ragam keifiatnya ya mungkin kita baca dari ayatnya di apa namanya di surah An-Nisa yang merupakan dasar tuntunan di dalam sholat al-khawf ini ini sebelumnya ayat dan bila kalian berada di melakukan perjalanan di bumi tidak apa-apa kalian mengkasar sholat ini syariat mengkasar sholat kalau kalian khawatir orang-orang kafir memfitnah kalian ini di kondisi perang jelas ya maka setelah itu disyariatkan disebutkan disini tentang kisah sholat al-khawf dan apabila engkau berada di tengah-tengah mereka lalu kamu tegakkan sholat untuk mereka handahnya satu taifah satu kelompok itu berdiri bersamamu dan handahnya mereka mengambil senjata-senjata mereka maksudnya handahnya mereka ambil senjata-senjata mereka dan apabila mereka sujud maka kelompok yang lainnya handahnya berada di belakangnya handahnya berada di belakang berjaga dan handahnya datang setelah itu kelompok yang lain yang belum sholat kemudian dia sholat setelah bersamamu handahnya dia mengambil kehati-hatiannya dan senjatanya ini ayat tidak terlalu dirinci ya sampai mana salamnya bagaimana apa yang dilakukan dan seterusnya itu dirinci di dalam sejumlah hadith dirinci di dalam sejumlah hadith yang menerangkan tentang ayat ya karena ada ayat Al-Quran ada hadith-hadith yang merinci dan bentuknya beraneka ragam bentuknya beraneka ragam karena itu para ulama memilih sejumlah hadith Abu Hanifa dia berpendapat dengan hadith Ibn Umar ya kalau Imam Syafi dia berpendapat dengan hadith Salib bin Khawwad ya kalau apa namanya Imam Malik beliau berpendapat dengan hadith Sahal bin Nabi Hasmah kalau Imam Ahmad beliau yang berpendapat semua kaisiat boleh ya sepanjang itu syah dari Nabi semuanya apa semuanya boleh dan ini pendapat Imam Ahmad lebih tepat dalam hal ini ya biasanya pendapat beliau dan pendapat ahli hadith kalau ada ibadah yang datang hadith-hadith menjelaskan beberapa kaisiat biasanya pendapat mereka kaisiatnya dilakukan berganti-ganti ya baik saya akan bacakan disini hadith-hadith yang menjelaskan tentang hal ini diantaranya adalah hadith apa namanya Salib bin Khawwad ya meriwetkan dari orang yang sholat bersama Nabi di perang di perang dati al-riqa ya di perang dati al-riqa nah disini disebutkan bahwa anna taifa faffat ma'ahu wa taifatun wijah al-adu ya ada satu kelompok sholat bersama Nabi dia membuat barisan soft di belakang beliau dan satu kelompok lagi jadi pasukan dibagi dua satu satu pasukan ikut bersolat dan sebagiannya lagi apa berada di depan musuh fafallabillati ma'ahu rakah maka Nabi sholat bersama orang yang bersamanya satu rakah summa sabata qaiman kemudian Nabi tetap berdiri jadi setelah berdiri di rakah kedua Nabi tetap apa berdiri maka orang yang di belakangnya ini menyempurnakan sendiri setelah mereka sumpurnakan ya patamu liampusihim summan sarafu kemudian mereka pergi selesai maka pergi mereka berjaga menggantikan orang yang tadi belum sholat orang yang belum sholat ini tadi ya ya mereka pun datang tumman sarafu wijah aladu kemudian pergilah kelompok yang sholat pertama ke arah musuh wajat ta'ifatul ukhara fassallabihimu raka'a allati bakiat min sholatihi kemudian ya datanglah kelompok yang kedua ikut sholat bersama Nabi maka Nabi pun sholat di rakahat yang tersisa ya di rakahat yang tersisa ya kemudian Nabi salam Nabi salam bersama mereka jadi mereka sempurnakan sholat mereka kemudian setelah itu Nabi salam bersama mereka jadi ini hadith siapa salib bin khawad dari orang yang sholat bersama Nabi salallahu alaihi wasallam hadith yang kedua adalah hadith Ibn Umar ya hadith salib bin khawad ini yang dipegang oleh Imam Shafi'i ya kalau hadith Ibn Umar ini yang dipegang oleh Abu Hanifah ya salat Rasulullah salallahu alaihi wasallam salatul khawf dengan dua kelompok maksudnya pasukan dibagi dua ya beliau salat satu raka'at dan ta'if ayat lainnya tetap menghadap kemusuh ya nah jadi khifatnya globalnya begini kalau dalam hadith Ibn Umar pasukan dibagi dua satu pasukan menghadap kemusuh satu pasukan ikut salat bersama Nabi jelas ya Nabi imami dulu satu kelompok ya satu raka'at kemudian Nabi berlih raka'at kedua kelompok pertama ini pergi menggantikan kedudukan apa kelompok yang kedua kelompok yang kedua datang salat bersama apa bersama Nabi ya tentunya Nabi di raka'at kedua kelompok yang salat ini di raka'at berapa raka'at pertama maka Nabi SAW sempernahkan beliau salam setelah itu kelompok ini menyempurnakan salatnya sendiri ya setelah dia selesai kelompok yang satunya baru menyempurnakan apa menyempurnakan salatnya ini perbedaannya kalau yang pertama tadi ya dalam hadith yang pertama itu sama sebenarnya terbagi dua kelompok ya tetapi Nabi SAW tetap berdiri menunggu sampai mereka selesai sudah salam dahulu selesai dahulu ya setelah selesai baru datang yang kedua kalau ini yang hadith ibn Umar tidak mereka belum selesai baru satu raka'at pergi menunggu belum selesai salatnya jelas ya nanti setelah selesai kelompok yang kedua bersama Nabi ya Nabi SAW mereka selesaikan barulah mereka datang kemudian menyelesaikan yang lainnya kembali berjaga jelas ya ini dua keadaan dan dua keadaan ini yang paling mendekati konteks ayat mirip dengan konteks apa? ayat dan dua keadaan ini ini dipakai kalau musuh di arah mana? musuh di arah Qiblat musuh di arah Qiblat atau yang dikhawatirkan di mana? di arah Qiblat ini sebab khawf ya tidak harus dengan musuh ya kalau dikhawatirkan singa di depan misalnya di hutan maka dia menghadap ke depan ya tapi kalau dikhawatirkan singanya di mana-mana nah ini ada kefiat lain kita akan bacakan ya baik hadith jabir radiyallahu ta'ala anhu ini juga antara musuh ya musuh itu antara beliau antara mereka dan antara Qiblat ya tentang hadith jabir hadith jabir ini dikeluarkan oleh imam muslim rahimahullahu ta'ala ya kisahnya dalam hadith jabir ini nah mereka pasukan dibagi menjadi dua dibagi menjadi dua nabi takbir maka jadi pasukan dibagi menjadi dua nabi takbir ya pasukan dibagi menjadi dua ya sekaligus sholat bersama nabi nabi takbir semuanya ikut takbir semuanya ikut takbir jelas ya nabi ruku maka semuanya ikut ruku ya nabi i'tidal semuanya ikut apa? i'tidal ya begitu nabi sujud maka sof yang di belakangnya ya sof yang di belakangnya itu ikut sujud bersama nabi sof yang di belakang nabi sof yang kedua di belakangnya tetap berdiri tetap berdiri menghadapi apa? menghadapi musuh begitu nabi selesaikan sujudnya dan sof yang ikut bersama nabi selesaikan sujudnya nabi sudah berdiri sof yang di belakangnya berdiri baru sof yang kedua turun untuk apa? untuk sujud mereka menelesaikan sujudnya setelah sujud selesai, baru berdiri bareng lagi, ya kemudian dilakukan sama dengan apa rekaat yang pertama, nah dilakukan sama dengan rekaat yang pertama dan ketika sudah duduk bersama apa nah ketika duduk di rekaat yang kedua, di rekaat yang kedua, jadi sofi yang pertama turun sudah, ya di rekaat yang kedua, sofi yang pertama itu ikut turun sujud bersama Nabi sofi yang kedua tetap berdiri begitu Nabi SAW sudah selesai sujud bersama sofi di belakangnya maka sofi yang kedua baru sujud jadi Nabi sedang duduk Nabi dan sofi pertama sedang duduk menunggu apa? menunggu salam ya, maka sofi yang kedua baru sujud sampai begitu mereka sudah selesai sujudnya mau salam, barulah mereka salam berbarengan, Nabi SAW salam berbarengan, ialah ya ini hadith, Jabir radiyallahu ta'ala anhu ini caveat yang keberapa? ini caveat yang ketiga ada hadith, Jabir yang lainnya juga kisah yang lain ada hadith, riwayat muslim ada dalam hadith, riwayat bukhari dan muslim itu diperan datir rika disebutkan jadi, apa namanya pasukan dibagi dua dibagi menjadi dua Nabi SAW pertama imam sholat bersama al-qawm dua rakat jadi sekaligus dua rakat sampai selesai setelah itu, kelompok yang pertama ini selesai sholat bersama Nabi mereka menggantikan kelompok yang kedua kelompok yang kedua datang lagi sholat Nabi imamnya lagi dua rakat jadi Nabi sholatnya berapa rakat? empat rakat mereka sholatnya berapa? dua rakat, dua rakat jelas ya ini caveat yang ketiga ya, ada caveat yang berapa sudah? yang keempat ada caveat yang kelima itu diterangkan di dalam hadith siapa? shahal ibn Abi Hasmah ya, radiyallahu ta'ala anhu ini kita selesai ya baik ya, hadith shahal ibn Abi Hasmah ya beli sholat mengimami satu kelompok ya dibagi dua dan ini sama ya dengan kisahnya hadith ibn Umar shahal ibn Abi Hasmah dia sama kisahnya saya baru perhatikan juga nah sama dengan kisah jadi apa? beli sholat dengan satu kelompok mengimami satu rakat menghadapi ke dan satu lagi satu kelompok lagi menghadapi ke musuh dan Nabi tetap berdiri ya mereka yang di belakang ini menyempurnakan sholatnya menyempurnakan sholatnya lalu mereka pergi apa namanya menggantikan kelompok yang kedua lalu kelompok yang kedua datang kemudian Nabi mengimami mereka rakat yang kedua kemudian apa namanya mereka menyempurnakan sholatnya sholatnya lagi kemudian Nabi salam bersama mereka Nabi salam bersama mereka ini mirip keziat yang mana? ha? mirip keziat ya kefiat yang pertama tadi ya mirip kefiat yang pertama ya dari hadith salibin khawad nah itu mungkin yang diinginkan adalah sahal bin abih hasma yang diinginkan adalah sahal bin abih hasma cuman ada riwayat yang lain kefiat yang lain itu yang dipegang oleh imam madik di riwayat al muatta riwayatnya secara maukuf yang jelas kefiat-kefiat ini ini ada kefiat yang kalau kefiat hadith jawir tentunya ini musuh harus dikiblat sebab dia semuanya ikut solat ikut solat bersama nabi kalau musuhnya ada di belakang gak mungkin mereka semuanya solat kalau kefiat dari salibin abih hasma dan kefiat dalam hadith ibn umar ini bisa musuh di mana di arah manapun sebab memang terpencar pasukannya bisa terpencar pasukannya nah jelas ya ini beberapa kefiat nah ada kefiat-kefiat yang lain sampai ada menyebutkan delapan kefiat dalam hal ini ya yang jelas ini pembahasan kita agak ringkas ya jadi saya gak bisa menguraikan semua kefiat yang ada dalam riwayat baik kemudian yang ketiga tentang solat khauf pada kondisi yang sangat genting nah ini tentang syariat solat khauf ini ini menunjukkan pentingnya solat berjamaah termasuk dalil yang menunjukkan wajibnya apa solat berjamaah subhanallah bayangkan dalam keadaan takut sedemikian rupa genting sedemikian rupa tetap wajib apa solat berjamaah dirikan tentunan solat berjamaahnya ini menunjukkan bahwa solat berjamaah hukumnya adalah apa hukumnya adalah wajib solat khauf di kondisi genting kata beliau apabila khaufnya betul-betul genting sekali dan peperangan sangat dahsyat terakhirnya dahsyat gak bisa berhenti ya bagaimana caranya solat gak ada kesempatan untuk solat sedang apa sedang genting jelas maka di keadaan yang seperti ini solat semampunya kalau dia dalam keadaan berdiri solat sambil berdiri keadaan berkendaraan solat biar sekendaraannya kalau dia gak bisa rukuk sujud maka dia berisyarat dia berisyarat isyaratnya dia tundukkan kepalanya sedikit misalnya kalau dia rukuk sedikit kepalanya tunduk kalau dia sujud lebih tunduk lagi sedikit supaya ada perbedaan yang jelas dia solat semampunya jelas ya kalau sama sekali gak mungkin seperti diperangkhaibar gak mungkin sama sekali walaupun berisyarat sebab memang lagi sangat genting sekali maka ini udur namanya solatnya apa diundur jelas ya solatnya diundur sampai ya ada kemungkinan untuk solat baik selesai pembahasan tentang solatul khawuf baik ada tiga pembahasan lagi ini jamnya sudah jam sembilan ya kita sudah dapat peringatan dari panitia jangan terlalu lama ya ya pemimpin ikhwa berbeda-beda ya baik juga makanannya kurang baik dalam bungkusan soalnya nanti ya kurang kurang apa namanya kurang sedap untuk disantap ya insyaallah tiga hal ini insyaallah bisa kita lengkapi besok ya pembahasan besok insyaallah di hari yang ketiga tentang solat jenazah dan tentang zakat tentang zakat insyaallah kita sempurnakan pada pertemuan besok ya hari ini masih belum ada tanya jawab ya insyaallah besok ya kita bisa tanya jawab insyaallah sudah mulai ringan ya sekiranya cukup dalam bisnis subhanak Allah bihamdik ashiru Allah ilahi illa anta astagfiru wa atubi ilayk walhamdulillahi rabbil ala abhi selamat menikmati